Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari Yang namanya Matubi'i Tapi sebelum kita memulai pelajaran Ada baiknya kita mengabsen Baik bapak akan mencoba mengabsen Yang pertama Muniro Salama Hadir pak Sayyidatul Hammi Hadir pak Adam Rahmat Syahzin Hadir pak Adam Hadir pak Alwi Rizki Nasution Hadir pak Yuni Sarah Nenggolan Hadir pak Hayron Nisa Hadir pak Baik Hadir semua Selanjutnya Kita akan Mencoba menyimak Jadi Kepada anak-anak-anak bapak Tolong disimak bacaan Surah Al-Nasir berikut Kemudian nanti Bapak meminta Kepada anak-anak sekalian Untuk bertanya Kepada anak-anak Dipersilahkan Untuk mendengar Bacaan tersebut Bapak meminta Al-Nasir berikut Al-Nasir berikut Al-Nasir berikut Apakah anak-anak telah mendengar bacaan tersebut? Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Baik, saya Bapak minta kepada anak-anak untuk memberikan pertanyaan mengenai apa yang diamati dalam bacaan surat tersebut. Kepada anak-anak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dengar Pak. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Alwi silahkan. Dalam bacaan surat yang baru-baru kita dengar, Pak, yang dikatakan ataupun yang disebut Mat Tobi itu pada Juman itu. Kira-kira mohon, Pak, jelaskan apa yang gimana Tanda Mat Tobi atau apa. Tolong, Pak. Terima kasih kepada Alwi yang telah bertanya kepada anak-anak, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sekali lagi, Bapak ingin bertanya, Pak. Apakah ada yang ingin bertanya? Ijin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Pak, huruf-huruf yang ada di Mat Tobi itu apa, Pak? Baik. Saya rasa pertanyaan ini cukup. Kemudian sebelum menjawab itu, saya akan membagi anak-anak sekalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Yuni Sarah Nenggolan, Muni Rosalama, dan Alwi Rizki. Ada orang ya? Dan kelompok kedua, Khairun Nisa, Sayyidatul Hami, serta Adam Rahmat Shah. Adapun, tujuan dari kelompok tersebut adalah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman tadi. Jadi, kepada anak-anak sekalian, silahkanlah berdiskusi. Saya kasih waktu lima menit dari sekarang. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, dikarenakan waktunya telah habis, Maka, Bapak minta kelompok pertama, yaitu kelompok Adam, Khairun Nisa, dan Sayyidatul Hami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan tadi. Kepada kelompok satu, dipersilahkan. Kepada kelompok satu, perwakilan yang ingin menjawab pertanyaan dari Khairun Nisa dan Alwi tadi. Pertanyaan dari Khairun Nisa itu, coba sebutkan huruf-huruf mata BI katanya. Pertanyaan dari Kedua tadi apa, Pak? Bisa ulangi, Pak? Pertanyaan kedua tadi apa, Pak? Contoh-contoh mata BI, huruf mata BI. Saya, Pak. Ya, silakan, Adam. Saya perwakilan dari kelompok satu, Pak. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Khairun Nisa tentang apa-apa saja huruf-huruf mata BI. Secara bahasa dan secara istilah itu, matto BI artinya memanjangkan huruf yang dipanjangkan. Dan huruf-huruf apa saja kah yang termasuk dalam matto BI? Yaitu huruf alif, yaw, alif waw, dan yaw. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok satu. Selanjutnya, Bapak minta kepada kelompok dua untuk mendiskusikan hasil jawaban yang telah didiskusikan. Kepada kelompok dua dipersilahkan. Kelompok dua, ada yang bisa menjawab? Iya, Pak. Pertanyaannya tadi apa ya, Pak? Contoh-contoh matto BI yang terdapat di surah An-Nasir. An-Nasir. Tiga jalan minimal disebutkan. Bagaimana kelompok dua? Saya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waro'ah itan-Nasir. Di An-Nasir itu, Pak. Contoh matto BI. Kemudian, Yadehulunah. Yadehulunah itunya, Pak. Kemudian, Fidinillahi afwajah. Di afwajahnya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok dua dan kelompok satu. Selanjutnya, di sini kita akan mengkaitkannya kepada kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya dalam kehidupan kita mempelajari hukum matto BI ini adalah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, saya minta kepada anak-anak untuk merangkum hasil diskusi kita pada pertemuan kali ini. Jadi, kepada anak-anak, siapa yang bisa merangkum hasil diskusi kita pada hari ini, dipersilahkan. Izin, Pak. Ya, silahkan. Ironisa. Baiklah. Matto BI itu mat asli. Huruf yang ada pada matto BI yaitu alif, waw, dan ya. Dan seperti yang dicontohkan oleh Bapak, terdapat di dalam suruh An-Nasir, di waru'idian Nasanya, diaduhulu nafi dinilahi afwaja. Sekian dari saya, Pak. Baik. Terima kasih kepada Ironisa. Apakah anak-anak Bapak ada lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kalau tidak ada, biar Bapak kasih penguatan sedikit. Baik, hukum bacaan mat ini penting diketahui umat muslim dalam membaca Al-Quran. Dikarenakan membaca Al-Quran tidak boleh sembarangan karena harus benar. Matto BI ini merupakan salah satu dari bagian atau cabang dari hukum mat. Secara bahasa, matto BI atau disebut dengan mat asli mempunyai arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang. Huruf matto BI ini ada tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Atau sering disingkat dengan ayu. Adapun syarat huruf matto BI ini apabila waw jatuh setelah domah, ia jatuh setelah kasro, dan alif jatuh setelah patah. Jadi kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga anak-anak Bapak dapat mengerti mengenai matto BI. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. selamat menikmati